Ia kembali di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kumulatif kasus virus COVID-19 subvarian Omikron Arcturus di Indonesia bertambah menjadi 7 kasus. Dalam konferensi PR secara daring dari Gedung Kementerian Kesehatan Senin kemarin, Jurubicara Kemenkes M. Syahril menjelaskan per 17 April 2023 kasus baru Arcturus di Indonesia menjadi 7 orang. Syahril menyatakan 2 kasus yang teridentifikasi sebelumnya telah dinyatakan sembuh, sementara 5 orang lainnya mengalami kejalan ringan. Ia merinci 5 kasus baru itu, 2 diantara ditemukan di Surabaya, Jawa Timur, dan 3 ditemukan di DKI Jakarta. Syahril menuturkan saat ini ada 29 negara yang melaporkan kenaikan kasus COVID-19 diduga akibat varian Arcturus. Sementara itu dalam kurun waktu satu minggu terakhir, Indonesia turut mengalami kenaikan kasus hingga menembus angka seribu kasus. Kalau kita melihat dalam satu minggu terakhir, ini ada memang kenaikan kasus ya, bahkan tanggal 15 kalau saya salah itu menembus angka seribu, gitu ya, naik semua. Dan sudah ditemukannya 2 kasus di awal, tanggal 5 April, dan hari ini kita umumkan ditambah lagi 5 menjadi 7, ya, 7 kasus. Nah, berita gembiranya bahwasannya, walaupun terjadi kenaikan kasus, maka kita melihat angka kematian itu masih belum melebihi batas yang disarankan.